Intro Selamat pagi sahabat bisnis, salam bisnis mulia bersama saya Deni Sani Dalam sebuah penelitian, dikatakan bahwa 80% perilaku manusia itu digerakkan oleh alam bawah sadar Mindset adalah profit dari alam bawah sadar Nah, mindset ini sangat penting, sahabat bisnis bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk hidupan jika sehari-hari Mindset ini yang akan mengerakkan kita dalam berpilaku, termasuk dalam berpilaku untuk melakukan aktifitas bisnis Nah, selama ini, sahabat bisnis, kita sering mendengarkan ataupun sering memahami bahwa bagaimana bisnis ini bisa menciptakan profit Profit dijadikan orientasi atau pencintuan Bahkan, lebih parah lagi ketika bisnis dijalankan dengan menjadikan pelanggan sebagai objek penderita demi tercapainya profit Untuk melakukan perubahan mindset ataupun membangun mindset bisa dilakukan melalui upaya-upaya membangun alam bawah sadar kita Di antaranya adalah dengan mengafirmasi kata-kata positif Nah, tiga kata-kata positif yang coba saya terangkan adalah Pertama, ketika bangun pagi saya selalu mengatakan bahwa Alhamdulillah, saya pasti cintakan untuk mulia Yang kedua, saya bisa berbisnis Yang ketiga, saya bahagia berbisnis dengan cara mulia Insya Allah, sahabat-sahabat, dengan melakukan alimas kata-kata positif ini Kita bisa akan membangun sebuah mindset yang positif, membangun sebuah bisnis yang diarahkan untuk pemulia Ada tiga bentuk mindset yang akan coba saya tawarkan dan ini saya referisikan Dari salah satu pedagang dan pengusaha termasyur dalam perjalanan Islam Beliau mengatakan bahwasannya ketika nanti hari kiamat, seluruh pengusaha, seluruh pedagang itu akan dibangkitkan sebagai penjahat Penjahat, sahabat-sahabat, dikatakan sebagai penjahat Kecuali ada tiga orang, ataupun tiga bentuk pedagang ataupun berbisnis yang memiliki karakteristik tertentu Nah, siapa tiga berbisnis ini? Nantikan video-video saya selanjutnya Smooth Indonesia, tanggung, bertumbuh, mulia